Sedara sejak 3 Agustus 2023, PT Kereta Api Indonesia Persirodop 6 Yogyakarta memperlakukan sanksi bagi penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi dari tujuan yang tertera di tiketnya. Penumpang kereta api yang kedapatan melebihi relasi dari tujuan yang tertera di tiket diberikan sanksi berupa denda dengan nominal tertentu hingga tidak diperkenankan naik kereta api sementara waktu sesuai dengan aturan yang berlaku. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Franoto Wibowo, menyatakan aturan tersebut diberlakukan demi kenyamanan bersama dan tertib menggunakan transportasi kereta api. Daop 6 Yogyakarta akan memperlakukan aturan bagi penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi yang tertera di tiketnya mulai tanggal 3 Agustus 2023. Padahal pengecekan tersebut dilakukan oleh kondektor melalui aplikasi check sheet passenger sehingga dapat mengetahui identitas penumpang, tempat duduk, dan relasi tiket yang dibeli. Jika kondektor mendapati penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi, maka kondektor menyampaikan kepada penumpang yang bersangkutan bahwa secara aturan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar menggunakan uang tunai di kereta api saat itu juga, serta akan diturunkan pada stasiun kesempatan pertama. Aturan baru ini sebagai bagian komitmen KAI dalam menyediakan layanan transportasi kereta api yang nyaman, aman, dan selamat, sekaligus sebagai bagian upaya dalam pencegahan pelanggaran atas penumpang yang melebihi relasi yang mengganggu kelanjaran operasional perjalanan kereta api. Bagi penumpang yang tercatat lebih dari tiga kali melebihi relasi dari yang tertera di tiket, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api sementara waktu selama 180 hari kalender. Aturan baru itu sebagai bagian komitmen PT KAI dalam menyediakan layanan transportasi kereta api yang nyaman, aman, dan selamat.